cabling, ini gak bisa juga nih cabling, pakai kabelan, kita lewat aja. Kemudian wireless, untuk setting wireless nanti bisa pakai simulator dan penugasan aja, penugasan mandiri. Kemudian pemrograman soket, jadi untuk komunikasi antar proses kita bisa pakai soket. Jadi proses A di komputer 1, proses B di komputer 2, misalnya server Google yang A, kemudian yang B adalah browser, bisa berkomunikasi dengan soket, komunikasi antar proses. Kemudian contoh protokol di layar aplikasi, kemudian contoh aplikasi jaringan, kayak untuk ping, kemudian apa lagi ya, lupa saya. Ting salah satunya, itu di pertemuan ke-6, tapi ada satu yang dilewatkan yang cabling, berarti ini jadi pertemuan ke-5. Kemudian pekan ke-6 dan ke-7 kita pakai untuk presentasi proyek, proyeknya instalasi di server virtual, instalasi aplikasi web. Oke, terus setelah UTS, kita simulasi dengan paket tracer, atau bisa juga dengan yang lain, simulator yang lain. Di yang fakultas MIPA ada kerjasama dengan Huawei, mungkin saya masukkan materinya dari Huawei, kemudian simulatornya bisa pakai paket tracer, atau yang dari Huawei. Nanti kalian bisa, setelah itu bisa lanjut ambil sertifikasi dari Huawei yang berminat. Kalau lulus sertifikasi dapat voucher, 600 ribu, lumayan. Terus, oke. Jadi setelah UTS itu full simulator. Dari pengenalan, kemudian setting IP, aplikasi server, wireless, kemudian setting untuk routingnya. Nanti routing ada routing statis, manual, ada routing dinamis. Oke, terus untuk materinya kita mulai dari pekan pertama. Oke, aslinya instalasi web server virtual. Jadi kita pakai VM di lab, kemudian install Apache, PHP, MySQL, kemudian setelah itu install aplikasi web. Nah, karena nggak bisa pakai lab, kita bedakan skemanya. Kita ganti skemanya menjadi share hosting yang di bawah nanti, yang alternatif. Oke, bedanya apa? Kalau yang VPS, itu kita dikasih kayak server beneran, server virtual. Jadi kita sebagai root-nya, bisa nginstall apa aja. Terlalu kenceng kali ya. Oke, jadi misalnya mau install berbasis Node.js bisa. Kemudian berbasis misalnya Java juga bisa, terserah kita. Kalau VPS, jadi satu VM itu full untuk kita sendiri. Kemudian kalau yang share hosting, itu kita cuma bisa install aplikasi web yang berbasis PHP, PHP, MySQL. Kalau misalnya aplikasi webnya pakai yang lain, misalnya database-nya pakai Postgre atau SQLite, itu nggak bisa. Bisa, tapi cuma beberapa saja yang menyediakan. Biasanya yang disediakan untuk share hosting, jadi satu virtual server itu dipakai barengan sama orang lain, itu PHP, MySQL. Kemudian kalau yang share hosting, kita nggak bisa install aplikasi baru, paket aplikasi baru. Misalnya mau nginstall Python, itu nggak bisa. Cuma ya sudah disediakan PHP, MySQL, kemudian cuma bisa install aplikasi web. Jadi lebih terbatas share hosting. Oke, layanan VPS bisa dari, kalau yang bagus di dalam nih, niacoster, ini lumayan nih untuk koneksinya. Kemudian di luar ada DigitalOcean sama Amazon. Amazon gratis setahun kalau kalian daftar baru, tapi daftarnya harus pakai kartu kredit, itu masalahnya. Jadi bisa dapat VPS gratis setahun di Amazon, AWS, Amazon Web Service. Terus saya nemu juga yang paling murah, Rp10.000 per bulan untuk VPS. Cari di Tokopedia. Oke, kemudian kalau VPS saja mungkin nggak cukup ya. Kalau kalian pesan VPS, dapat alamat IP publik, nanti supaya bisa diakses oleh orang banyak. Kita kan nggak mungkin dikasih IP publik saja. Jadi selain VPS, biasanya beli juga domain. Nah, domain ada yang murah, ada yang mahal. Kalau yang murah biasanya yang baru-baru, domain baru. Misalnya .my.id itu setahun Rp12.000. Kalau yang mahal itu .com itu mahal. Oke, contohnya di sini, niaga hoster misalnya nih ya. Ini yang hosting, jadi yang share hosting. Itu lebih murah, jadi sebulan Rp10.000. Ini speknya nih. Tapi cuma bisa install aplikasi PHP MySQL. Kemudian kalau VPS ini lebih mahal karena kita bebas install apa aja. Jadi aksesnya full root di VPS. Ya, lebih mahal nih. Ini kalau kita butuh untuk aplikasi tertentu yang bukan berbasis PHP MySQL. Ini paling murah dari Rp100.000 per bulan. Oke, terus kalau sudah, beli domain. Nah, domain ini ada yang mahal, ada yang murah. Tinggal pinter-pinternya kita aja. Misalnya .online itu Rp15.000. Tapi biasanya kayak gini nih Rp15.000 tahun pertama. Tahun kedua lebih mahal lagi. Kita .xz atau .store, .tech. Coba aja nih. Misalnya .com.dat, .nya di belakang nih ya. Online. Cek. Sudah ada yang pakai atau belum? Kalau belum, nah ini centang nih bisa dipakai. Dua tahun. Nah, ini yang menipunya kayak gini nih. Kalau setahun aja murah. Ini kayak apa ya. Jadi, tahun pertama dikasih murah. Kayak langganan yang internet yang dulu-dulu. Terus tahun berikutnya baru harga fullnya. Ketahuan nih. Harga fullnya Rp350.000. Coba yang .my.id ya nggak ya. Ada yang murah selamanya nih. Tinggal manfaatin aja. Setahun tuh 25. Dua tahun 50. Nah, kan sama nih. Antara setahun dan dua tahun tuh. Tiap tahunnya Rp25.000. Tapi cuma boleh pesan dua tahun. Kayaknya domain. Jadi, ada share hosting. Cuma bisa install aplikasi web. PHP. Ini hosting. Kemudian ada VPS. Bisa install apa aja. Tapi lebih mahal tentunya. Kemudian setelah itu biasanya kan dikasih halamat IP tuh. Kita beli domain. Supaya aplikasi kita gampang diakses. Gampang diingat. Oke. Sebentar 100. Ini kayaknya Google Meet terbatas 100 ya. Kalau bisa 101. Oke berarti. Nggak masalah. Terus untuk praktikum kita coba yang share hosting. Jadi, servernya satu saja. Sampai sini udah kan ya. Yang VM Ubuntu Server ini kita lewat. Yang nggak mungkin dicoba. Atau kalau kalian mau nyoba ya download ininya. Apa? Image-nya nih. Satu setengah giga kalau nggak salah nih. Ini kita lewat. Lanjut ke. Nanti project nanti setelah praktikum berakhir. Setelah materi berakhir. Nanti silakan dibagi. Untuk project. Nanti sama Asprak. Pekan depan cabling. Nggak mungkin. Ini kita lewat yang cabling. Jadi nanti presentasinya bisa dua pertemuan. Oke. Kita masuk ke yang share hosting. Jadi, saya sudah sediakan satu server. Kemudian kalian bisa install aplikasi PHP saja. Terus, untuk username password sudah saya set. Nanti untuk loginnya, username-nya huruf kecil semua. G-nya kecil. Kemudian passwordnya tiga digit terakhir dari name. Jadi, ke sini. S1.apps.csipbcd.sh Nah, kemudian login dengan name kalian. Jangan lupa G-nya huruf kecil. G6405.0089. Terus, passwordnya tiga digit name terakhir. Tadi sudah saya ubah belum ya? Lupa deh. Oke. Untuk login ke server. Kalau di share hosting yang komersial itu nggak dikasih share kayak gini. Tapi ada kayak bantuan kayak misalnya file manager untuk nge-upload. Kemudian editor untuk edit text langsung ada GUI-nya. GUI berupa aplikasi web. Kalau yang pernah nyoba share hosting. Di sini kita langsung ke shell-nya aja nih. Terus. Oke. Ada yang bermasalah untuk login-nya? Bisa semua? Passwordnya berapa digit di belakang, Pak? Tiga digit di belakang. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Tiga digit terakhir dari name. Kalau sudah silahkan diganti passwordnya. Ini opsional tapi jaga-jaga aja nanti kalau ada temen yang iseng kan nggak enak banget. Ganti passwordnya. Ini saya clear nih. Clear. Passwd. Kemudian ketikan password yang lama. Ini nggak akan di echo ke layar. Nggak akan kelihatan. Kok passwordnya salah? Passwd. Password lama. Terus password yang baru. Dua kali. Nggak boleh. Itu simple. Harus panjang. Pelan-pelan nih. Oke. Ini untuk ganti password ini opsional. Tapi perlu sih supaya nanti nggak ada yang iseng. Terus untuk MySQL juga sama. Passwordnya. Password defaultnya adalah tiga digit name terakhir. Nah ini bisa kalian ganti. Dikopy aja nih dari panduannya. Copy. Kemudian ke shell-nya. Tapi untuk pastanya pakai klik kanan nih. Klik kanan. Pasta dari browser. Pasta ke box-nya. Nah kemudian yang secretnya nih. Kalian ganti dengan password yang baru. Terus enter password. Ini password yang lama. Jadi ini perintahnya MySQL. Kemudian min any execute. Kemudian ini string SQL yang akan dijalankan. Akhir dengan titik koma. Jadi set password untuk user yang sekarang. Jadi variable dollar user ini nanti user kalian yang dipakai untuk login. Itu di-set dengan password yang baru. Ini kalian ganti yang mudah diingat nih. Terus setelah itu min pay untuk minta password. Ini nanti minta password yang lama. Kalau udah coba login ke MySQL dengan password yang baru. MySQL min pay. Kayak gini. Password yang baru. Nah bisa login ke MySQL. Keluarnya pakai apa ini ya. Bisa ctrl-d. Atau pakai quit. Dex slash q. Atau pakai ctrl-d. Ctrl-d. Dua itu. Dex slash q. Atau ctrl-d. Oke. Ada kesulitan sampai sini? Pak. Ya. Yang buat masuk ke MySQL. Yaitu database MySQL min pay. Kita masukin password yang baru. Pengen apa? Ya. Password yang baru. MySQL min pay. Ini password yang baru. Terus masuk ke from MySQL nih. Fromnya MySQL. Jadi bisa select bintang from. Apa kalau ada. Atau use. Database yang sudah ada. Itu sama dengan NIM kalian. Nanti aja ada ini. Ini di pelajaran Basdat. Untuk keluarnya. Dex slash q. Oke. Pastikan. Udah. Masuk lagi ke. Ininya. From yang Linux. Ethername at R1. Tilde. Oke. Terus. Lanjut. Ada kesulitan. Yang lain. Bisa lanjut. Pak. Mau nanya Pak. Ya. Kalau passwordnya gak diganti gak apa-apakan ya Pak. Saya takut lupa doang. Gak apa-apa. Kalau ini gak diganti gak apa-apa nih. Jadi. Dua ini opsional nih. Ini. Terima kasih Pak. Ya. Kalau pakai share hosting. Nanti dikasih loginnya. Kemudian dikasih juga database MySQL. Passwordnya apa. Kayak gitu. Yang pernah pakai share hosting pasti ngerti nih. Tapi kalau share hosting tuh ada kayak tampilannya. Tampilan webnya. Untuk manajemen aplikasi webnya. Oke lanjut ke instalasi. Nah untuk aplikasinya saya pilih satu aja WordPress. Ini berbasis PHP MySQL. Yang pertama adalah bikin directory web root di home. Web root nih kalau di Windows. Kalau di XMPP tuh. Apa namanya ya. Kok lupa sih. Htdocs ya. Kalau di Linux. Setiap user itu web rootnya namanya public underscore HTML. Oke clear dulu. Jadi ini homenya masih kosong ya. Di LS masih kosong. Bikin web rootnya. Mkadir. Public underscore HTML. Cek lagi pakai ls. Kalau males ngetik copy aja nih. Satu baris ini. Copy. Terus paste disini. Klik kanan. Paste from browser. Paste. Ini tilde nih ya. Bukan strip nih. Jangan salah. Oke lanjut. Terus download WordPressnya. Copy. Paste. Enter. Tunggu sampai downloadnya selesai. Ini kalau pada download semua. Jadi agak lambat nih. Oke downloadnya pakai wget. Web. Wnya web. Getnya ya get. Terus linknya. Oke. Terus. Ini udah selesai di saya downloadnya. Cek lagi pakai ls. Ada satu file WordPress. Ini namanya latest.tar.gz. Ini saya clear dulu. Oke lanjut. Di ekstrak ke web rootnya. Di ekstraknya pakai tar. Promotnya tar.gz. Cluster. Cluster. Enter. Oke. Ini sintaksnya tar. Kemudian x-nya ekstrak. V-nya verbose. Jadi tadi ditampilkan semua file-nya. Yang di ekstrak apa aja. Z-nya format. KZ. KZip. Terus f. F itu file. Setelahnya adalah nama file-nya. Kemudian main C nanti ditaruh di directory ini. Public.html. Oke. Kemudian ganti nama directory. Nanti supaya linknya lebih pendek. Jadi yang directory-nya defaultnya WordPress. Jadi kalau kalian ls di directory public.html. Itu ada hasil ekstraknya. WordPress. Nah ini diganti aja ini namanya nih. Jadi MV di public.html yang WordPress. Saya ganti namanya dengan blog. Cek lagi di public.html. Ini ganti nama directory aja nih. Nanti supaya linknya lebih pendek. Oke. Kalau ada kesulitan langsung aja ya. Di chat atau langsung aja di. Unmute. Ini kalau nggak diganti. Yang blog-nya di bawah. Ini tetap WordPress nih ya. Ini kan saya ganti nih. Kalau nggak diganti. Namanya tetap WordPress. Jadi CD-nya ke public.html.wordpress. Oke lanjut ke bawah. Nah langkah terakhir adalah. Setting database-nya. Di WordPress-nya. Mau pakai database yang mana. Jadi masuk ke directory blog-nya. Directory WordPress-nya. Jadi CD ke public.html. Ini kurang gede nih ya. Saya gedein. Terus. Log. Masuk ke sini. Kemudian ada config sampelnya. Kita copy. Wp.config. Nah sample.php. Copy ke Wp.config aja nih. Kita ikutin aja yang disini sama nih. Jadi copy Wp.config. Strip sample. Terus. Koma nih berarti nggak ada isinya nih. Berarti Wp.config.php. Belakangnya. Udah. Kalau udah di edit yang Wp.config.php. Editor. Wp.config.php. Nah. Oke ini filenya. Config WordPress-nya. Yang perlu diganti tiga baris ini. Nama database. Nama user. Kemudian password-nya. Password untuk MySQL. Oke. Nama database sesuai dengan name. Jadi tiap user saya buatkan satu database. Namanya sama dengan nama usernya. Kemudian db user juga sama. Sesuai dengan nama user. Terus password-nya. Kalau belum diganti berarti tiga digit name terakhir. Yang tadi saya udah ganti. Secret. Oke. Sampai sini ada kesulitan. Bapak tadi untuk ngedit db name-nya gimana Pak? Kok tadi saya nggak bisa langsung edit gitu ya Pak Pak? Ini udah keluar nih yang editor-nya. Genu nano. Belum kayaknya. Belum. Ntar. Saya ulangi ya. Jadi editor. Kemudian wp.config.php. Ada. Sudah. Terus? Terus keluar editor kan kayak gini. Kan bawah. Jadi panah bawah. Ada ketemu. Oh langsung aja gitu ya Pak? Iya. Oke. Ada ketemu di backspace. soalnya saya pakai pointer nggak bisa langsung ya pak ini dunia hitam nih makasih pak oke g6405089 terus passwordnya kalau belum diubah 3 digit name terakhir ini password database yang tadi oke kalau udah diganti untuk save-nya nih ctrl O write out ctrl O kemudian enter terus untuk keluarnya ctrl X udah oke sampai sini selesai untuk instalasi wordpress tinggal diteruskan di tampilan webnya oke jadi sampai sini udah selesai ganti db name, db user, db password terus untuk meneruskan instalasi buka halaman ini kemudian yang variable dollar user ganti dengan username masing-masing jadi name terus g-nya huruf kecil oke jadi not phone nih jadi variable-nya belum diganti g64050089 oke ini directory root-nya jadi tadi ada satu directory baru block ini yang installan wordpress-nya disini kalian bisa install aplikasi web yang lain di directory root tinggal nanti dikasih nama tabel kasih prefix kalau wordpress ada prefix-nya tadi belum disini tadi ya di config-nya ada terus aplikasi webnya di ekstrak di web root di public html oke kalau udah disini ini home anda di public html web root anda masuk ke wordpress-nya yang di block nah ini tinggal nyelesain instalasinya nih jadi judul block-nya apa terserah kemudian username yang dipakai untuk login ke wordpress ini bisa beda dengan yang di server kemudian password-nya kasih password yang gampang diingat ah kelihatan ya di hide dulu nih ya terus password-nya weak kalau password-nya kurang panjang di confirm aja nih ini kan buat coba-coba aja terus masukin email untuk reset password misalnya kalau ada masalah terus sudah nih tinggal install wordpress terus selanjut bisa login dengan username yang baru dibuat tadi untuk wordpress password-nya login dah masuk ke wordpress silahkan bikin postingan disini terus ganti tema di appearance kalau biasa pakai wordpress terus activate terus untuk menampilkan tampilan situsnya disini visit site di nama blog-nya terus bawah ada visit site nah tanya tampilannya tadi 2021 refresh oke sampai sini ada masalah ada pertanyaan ada yang start tadi waktu masuk ke directory yang blog dari ini dari index user kita dapat error establish ada database connection error itu kenapa ya pak errornya disini iya disitu coba di cek lagi ininya username password yang disini nih yang di edit lagi wpconfig.php kemudian database name ini sesuai dengan name db user udah db passwordnya secret oh db passwordnya secret eh enggak enggak ini kalau saya tadi kan saya ubah jadi secret kalau udah diubah ya disini sesuaikan kalau di atas password mysql nya nggak diubah berarti ini 3 digit name terakhir berarti sama dengan password yang mysql kan pak iya udah sama udah sama coba di share screen deh pak maaf pak search engine visibility nya di checklist nggak pak default aja sih di checklist aja kayaknya defaultnya nggak di checklist ya oh iya defaultnya nggak di checklist iya kalau di checklist nanti google nggak bisa ngeindex oke berarti default aja ya oke makasih pak sama-sama di sini di sini udah diganti pak ini sama passwordnya tadi tadi coba mysql mysql mintay bisa login nggak dengan password yang baru tadi sudah diganti nggak bisa masuk ini pakai password yang baru tadi sukses coba pas ganti history aja history tadi udah diganti hanya dua kali nih oh iya oke ada lagi yang bermasalah bisa semua ya yang bikin wordpress tadi pak itu site title nya itu apa apanya pak apanya diisi apa pak oh site title judul situsnya terserah kalian nih judul blog ya terus apa lagi username bikin username baru untuk wordpress jadi terpisah dari loginnya bisa beda password password baru untuk wordpress apa lagi terus email email untuk kalau lupa password nanti dikirim ke email saya udah kelewat di sini nih bisa nggak bisa balik pak tadi saya set password kenapa ada tulisan itu ya access denied ganti password mysql ya iya sebelumnya udah pernah diubah belum belum berarti coba share screen deh halo halo gimana oke oke pak pak mau nanya pak ya untuk username password create install wordpressnya itu pakai username yang sebelumnya username nya kita atau bisa username baru terserah oh username wordpressnya Jadi username untuk aplikasi WordPressnya Silahkan kalau mau Disamain gak masalah Ya ini yang Mana nih Kan kalau gak diganti langsung bisa Ke yang mysql-p Ya mysql-p Coba Coba diketik ulang lagi Mysql-p Passportnya berarti 021 Kalau Nah ini bisa kan Terus keluar Ctrl D Nanti pas setting di wp-config Passwordnya 021 Oke Oke Ya sama-sama Oke untuk tugasnya Nanti kirim linknya ya Nah link ini kirim ke LMS Di assignment Untuk tugas Sekaligus Absensi Link yang mana pak Punten pak Link blog ini Blog yang baru Ini contoh punya saya nih Aduh Belum share screen pak Kenapa Nggak bisa masuk ya Nggak bisa masuk ya Berarti terbatas 100 ya Gimana nih Nanti pakai rekaman Atau Konsultasi ke temennya Tugas Link Blok Contohnya gini Jadi Di kopas aja Link WordPress yang tadi sudah dibikin Ke new LMS Pak Ini emang nggak bisa Apa foto ya pak Di WordPressnya Nah perlu di setting Nih Bentar Saya belum nyoba Sejauh itu sih Untuk Misalnya kalau untuk Foto perlu library PHP yang Buat Pemrosesan Citra kayak gitu Namanya apa ya Image magic Atau apa gitu Belum saya cek Lebih jauh nih Fitur apa aja Yang kurang Oke Itu ya tugasnya Linknya Taruh di sini Linknya aja Langsung gitu Linknya aja langsung Kita ubah apa-apa lagi Nggak perlu Yang penting Sukses Install gitu aja Kalau mau di Bikin blog di sini Juga silahkan Terus Udah itu aja mungkin Terus Nanti Diteruskan dengan Project Jadi projectnya Bikin kelompok Maksimal 4 orang Nanti Ke Asprak aja Aspraknya Setelah ini ya Setelah saya Selesai Nanti Silahkan diambil oleh Asprak Untuk Pembagian Kelompok Bebas aja Silahkan Tapi nanti Di Infokan ke Asprak Kelompoknya Siapa aja Terus Aplikasi webnya Terserah Di sini Silahkan dipilih Asal jangan WordPress WordPress kan udah Ini ada banyak nih Mau untuk Bookmark Blogging Atau masih Kalau bisa Jangan game Alem banget Kalau game Terus Eh banyaklah yang lain Terus Pilih salah satu Kemudian bikin VM Lokal Jadi install di VM lokal Ya Punton pak Belum secara screen pak Oh sorry 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 Teruskan ke Sabarin udah banyak yang game Sama lagi Seru banget Terus Usahakan jangan sama ya Antar Kalau beda paralel Boleh Kalau Sama Jadi p1 P2 Kalau ada yang sama Silahkan klik Di p1 Ada yang sama Jangan Nanti Dicek di Daftar Kelompoknya Dan project yang dipilih Kemudian untuk Installnya Dibikin VM Di lokal Atau kalian install langsung Di Komputer laptop Kalian masing-masing Juga boleh Gak perlu di VM Jadi kalau di Windows Berarti harus Kalau php Install Xmpp Kemudian Install di VPSilcom Ini Gak tau nanti saya bisa Setting atau enggak Ini opsional aja Intinya yang wajib Di sini VM lokal VM lokal Atau langsung di laptop Kalian masing-masing Kalau udah Nanti Tinggal presentasi Projectnya Jadi Yang udah kalian install Kemudian Jelaskan Cara Instalasinya Bikin kayak Laporan singkat Di slide Kayak gitu Kemudian Jelaskan Fungsinya apa aja Aplikasi itu Jadi pilih Aplikasi yang menarik Supaya dapat nilai yang Tinggi Oke untuk Projectnya Ada pertanyaan Sampai sini Gak ada Pak Ingin beritanya pak Silahkan Untuk yang Project ini tuh Maksudnya Di install di Laptop masing-masing tuh Gimana pak Dan Di VM lokal Installnya bisa di VM Kalau gak mau ngotorin laptopnya Atau bisa di laptop langsung Pokoknya nanti pas presentasi itu muncul Aplikasi webnya Oh Gerti gak Oke Kalau Misalnya Install langsung Berarti install XMPP Kalau pakai Windows kan ya Itu kalau Basisnya PHP Kalau basisnya Misalnya Node.js Atau Java Atau yang lain kan Harus install Requirementnya banyak tuh Kalau mau coba-coba sih Lebih aman di VM dulu Oke Mungkin sampai sini saja Silahkan untuk Pembagian kelompok Asprak Siapa nih yang mau nge-handle Pak Onija Ya silahkan Yang tadi Buat yang ke WordPress kan Diganti usernya Jadi NIM kita Habis itu saya buka Ke blog itu Dia deny pak Database error Buat masuk ke WordPress Dari itu gimana pak Tadi Ke wp-config Wp-config Iya di edit Di situ Oh udah Di situnya udah di edit Terus waktu udah Masuk ke yang WordPressnya kan udah bisa Yang Waktu saya pencet Pencet yang blocknya itu Nggak bisa tapi pak Pencet block yang mana nih Coba linknya di sini deh Di chat Oke Makasih pak Atau di share screen aja Biar lebih jelas Share screen Saya pakai hp pak Pak pakai hp Pak cuman lah Coba Oke terus klik blocknya Berarti dilihat lagi Di wp-config.php nya Konfigurasinya Ada yang salah mungkin Sudah di share belum nih Yang wp-config nya Control O kan pak ya Control O Sudah sih Dipencet tadi Gimana nih Full screen nya Bentar 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 Saya Janti layout nya dulu Nggak kelihatan Spotlight Oke Coba lebih dekat lagi Password nya udah benar Password nya Waktu saya coba di MySQL Min P Udah benar sih Ada control O Terus control X Control O Enter Control X Ini iya saja pak Iya iya saja Control X Ada yang berubah nggak Baris Oh ininya Enter Sini Nanti saya coba Coba lagi Nanti kalau Ngasih problem Di WA aja Di grup WA Oke pak Terima kasih pak Oke Oke Dilanjutkan ya Untuk Pembagian Tugas nya Oke Strak nya siapa nih Yang mau nge-handle Boleh Saya pak Oke Yasmin Udah bikin Google sheet nya belum Udah pak Udah Ada di share aja Di sini Terus Silahkan mengisi Kelompoknya Oke Untuk Materi dari saya Cukup sampai sini aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati